Di sana bahwa saya sama-sama ada di satu lokasi pembuatan film atau di lokasi syuting bahwa kita lagi syuting bareng gitu. Saya nggak tahu pokoknya itu dalam mimpi saya, tandanya seperti itu. Tiba-tiba kemarin, setelah jual minggu ini kemarin saya tiba-tiba dipanggil sama Pak Sunil, Pak Cliff besok respon datangnya ke Jakarta. Mengenai apa, mengenai apa juga saya nggak dikasih tahu, baru tahu tadi panggil. Jadi semua ini serba surprise, emang apa ya, dirahasiakan gitu, dirahasiakan. Tadi juga Pak Sunil ngomong sama saya, boleh nggak saya pasang posternya ini, jangan, tunggu setelah jam 6, karena nanti akan dikirim yang mungkin yang dimaksud seperti apa, foto yang terbaru gitu. Nanti boleh baru, saya baru boleh posting setelah jam 6 nanti. Menurut Anda sendiri bagaimana, mendiang terhadap film ini, setuju nggak, setuju atau bagaimana? Loh, justru tadi kan saya udah bilang, saya dapat mimpi dengan Bunda Susana, ada di lokasi syuting, kita lagi syuting. Saya rasa itu juga udah ada tanda dari Bunda, bahwa ini film akan dibuat lagi gitu. Ngapain Bunda Susana ada di lokasi syuting sama saya seperti itu? Jadi sempat bilang merinding itu merindingnya lebih apa? Merinding tadi baca, jadi lebih kebangga, surprise, bahwa filmnya Susana ini dengan judul santet, yang terus terang buat saya, buat keluarga, dan masyarakat ini dengan filmnya santet ini luar biasa. Yang respon dari penonton tuh denger judulnya santet aja, pada saat itu boomingnya luar biasa gitu. Jadi saya harapkan juga dengan santet yang kali ini boomingnya luar biasa, melebih yang pertama harapan saya. Ada kisah yang bisa dibagikan nggak soal film santet di masa lampu? Kalau syuting dulu tentu saja akan lain dengan yang sekarang ya, kalau dulu tuh penderitaannya luar biasa gitu loh. Jadi kita syuting mulai dibilang tuh banding tulang lah, habis-habisan. Jadi syuting santet itu kebanyakan syutingnya malam. Jadi kita mulai syuting itu setelah maghrib, sampai pagi jam 5, jam setengah 6 pagi, setiap hari selama 3 atau 4 bulan. Itu setiap hari sangat melelahkan dan syutingnya kita bukan lokasi yang bikin sehat asal-asalan itu. Enggak, kita kadang-kadang kalau di kuburan, ya kita syutingnya di kuburan gitu loh. Kita di rumah yang menyeramkan, kita datangin rumah yang menyeramkan itu. Kita syuting di lokasi yang betul-betul menyeramkan, bukan setting gitu loh. Jadi kru apa segala macam nanti di lokasi syuting ya ada yang kesurupan, ada yang sakit, segala macam. Kejadian-kejadian seperti itu yang buat kita tuh kalau kita gak kuat mental, bisa kabur gitu loh. Tapi untuk seorang Susana, saya salut gitu loh. Dia mampu bertahan di situ. Ikut main di mana? Di sini ini saya ikut main. Belum tahu sebagai apa nih? Belum tahu. Hari ini baru tahu film santetnya aja baru tahu hari ini gitu loh. Sebagai apa belum tahu. Pokoknya Cliff kamu ikut main di sini dapat peran. Itu aja informasinya. Sebagai apa, sebagai apa. Dengan mimpi itu ya. Ya, sebagai dengan mimpi tadi itu. Jadi mimpi tadi itu sudah ada pemberitahuan buat saya bahwa film ini akan dibuat. Mas, ada gak ritual khusus untuk selama proses 2021? Nanti akan saya omongin lagi sama Sunil, sama Luti, sama Luna Maya. Saya masih ingat kira-kira ritual itu apa yang dilakukan sama Susana dulu sebelum syuting santet. Nanti selusinya seperti apa, nanti akan saya sampaikan kepada mereka. Dan ritual itu harus ada? Enggak mesti, enggak mesti. Ya makanya nanti kita kan tukar pendapat. Zaman dulu sama sekarang kan lain. Gimana nih? Dulu gini, gini, gini. Sekarang maunya gimana? Ada solusinya. Kita cari jalan yang simple aja lah sekarang. Kalau saya rasa juga Luna kalau suruh menjalin ritual seperti Susana zaman dulu mungkin... Bukan susah, bukan susah, berat, berat banget lah. Udah lah, sepuluhnya. Kasian nih, Bung Susana nanti. Oke, makasih mas. Ya, bersama-sama.